Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang Yeni Yuliza dalam kunjungannya ke lokasi pada selasa kemarin mengatakan sebelum Ido Fitri atau pertengahan April nantinya ditargetkan selesai. Kunjungan ke lokasi untuk menentukan titik res areal dilakukan bersama Asisten 2 Herman Perry, Pala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapedah, Mes Iswandi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alfian, Kepala Bagian Pembangunan Hermansa, serta Kepala Bagian Layanan Pengadaan Novalino turut mendidampingi Camat Padang Selatan T.D. Antonius dan Luras Tempat. Pembangunan fasilitas res area menurut Yeni guna meningkatkan fasilitas kawasan wisata terpadu Gunung Padang yang meliputi Pantai Air Manis, Gunung Padang, Kota Tua, Muarau, dan Pantai Padang. Kita melakukan survei lapangan terkait dengan akses jalur jalan menuju kawasan wisata Pantai Air Manis Di samping itu juga kita sedang menyiapkan jalur jalan Batang Arau ke Lantama yang merupakan kegiatan provinsi. Di lapangan seperti yang kita sudah lihat bersama, dengan temukannya akses jalan ini, PKL-PKL yang masyarakat yang berjualan sangat banyak. Hal ini kita coba untuk menata, kita siapkan beberapa wahan penduduk untuk bisa res area di lokasi tersebut dan kita kumpulkan pedagang-pedagang ini di satu tempat yang itu kita tata dan kita lengkapi dengan area parkir dan toilet umum. Jadi tujuan kita ke lapangan adalah untuk menata kawasan ini dan menyiapkan kenyamanan bagi pengunjung di lokasi yang merupakan kawasan wisata tersebut. Terkait lahan yang akan digunakan, merupakan lahan masyarakat yang dihibahkan dan akan diupayakan pembangunan dengan CSR. Namun masyarakat sendiri nantinya bisa menempati lokasi untuk berjualan dengan mengelola lahan parkir yang hasilnya untuk masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arfian mengatakan, keberadaan res area ini untuk kenyamanan pengunjung nantinya. Pengunjung bisa menikmati pemandangan sambil beristirahat dengan lebih nyaman. Tadi kita melakukan survei dalam rangka untuk mengindaklanjuti pembangunan res area. Ada dua titik lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan res area. Yang pertama di Bukit Gadu-Gadu, yang kedua adalah di Pantai Air Manis di Jalan Baru itu. Jadi ini memang harapan kita dengan adanya res area ini akan menambah tempat peristirahatan bagi pengunjung yang akan nikmati keindahan Pantai Air Manis dan Pantai Padang. Dari Padang, Tim Ainews, melaporkan.